Assalamualaikum salam satu air buat teman teman satu hobi pada video kali ini saya akan memberikan tips dan berbagi pengalaman untuk makanan terbaik pada ikan maskoki setelah dua atau tiga hari menetas ikan maskoki sudah mulai berenang disini kita bisa memberi makan terbaik kutu infusoria nanti bisa dipelajari cara membuat infusoria apabila susah mendapatkan infusoria kita bisa memberikan kutu air yang disaring jadi ukuran kutu air yang kita berikan masih kecil masih cukup kemenut ikan makanan pilihan kedua yang bisa kita berikan yakni kuning telur dan susu bubuk hanya kedua jenis makanan ini sangat beresiko cepat mengotori air pada usia dua minggu makanan terbaik yang kita berikan cacing sutra dan jentik nyamuk hanya kedua makanan ini beresiko membawa penyakit dari tangkapan alam jadi perlu dibersihkan lebih dahulu sebelum kita berikan makanan alternatif pada usia dua minggu ini adalah tepung udang atau pelet yang dihaluskan hanya makanan alternatif ini beresiko sama mengotori air pada usia ini ukuran ikan akan berbeda ada yang besar ada yang kecil jadi perlu kita pisahkan yang ukuran besar dan ukuran kecil agar tidak kanibal pada usia ini makanan terbaik tetap makanan alami seperti cacing sutra atau jentik nyamuk karena pada usia ini ikan mulai menampakkan perubahan warna permutasi warna pada usia ini kita mulai bisa pisahkan ikan berdasarkan bentuk badan dan kualitas warna untuk dipelihara di bak selanjutnya pada usia tiga bulan keatas ikan sudah mulai menampakkan keindahan warna aslinya disini kita mudah memberi makan pelet yang tersedia di pasar hanya ada beberapa ukuran jenis dan harga tentunya mempengaruhi kualitas dari pelet tersebut untuk hasil yang terbaik silahkan teman-teman pilih sendiri harga pelet terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk menantikan video selanjutnya jangan lupa ya jangan lupa jangan lupa jangan lupa terima kasih next kejali and ini i